Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ada dari sekalian sehat di hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, ada dari semua. Hari ini di pertemuan ke-8, di mata kuliah kewirusaan kali ini. Kita rehat sejenak, kita ujian tengah semester. Dan mudah-mudahan tetap semangat di pertemuan ke-8 ini. Nah, untuk keberkahan ujian kita di hari ini, Hayan Naptati, mari kita buka dengan baca Al-Basmalah. Baik, ada dari sekalian. Untuk keberkahan mata kuliah kita, khususnya ujian UTS kita secara online atau secara virtual di hari ini. Ujian lisan. Ada baiknya kita akan dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan yang bertugas membaca Al-Quran di hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tuhan-Nya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik. Sadakallah al-azim. Allahumarhamna bil-Quran. Terima kasih Ratu Adiba yang sudah membacakan Al-Quran. Semoga Allah memberkahi Ratu Adiba yang membacakan Al-Quran dan memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Baik, ada-ada sekalian. Ratu Adiba kalau boleh tahu itu surat apa? Ayat berapa ya? Surat Al-Baqarah ayat 274. Baik, Al-Baqarah 274. Nah, di ayat ini Masya Allah di situ ada satu kebiasaan bagi orang-orang yang punya harta itu bersedekah di malam hari, di siang hari. Pokoknya sedekah lah. Bahkan caranya pun siron, diam-diam, ada yang terang-terangan. Nah, apa kemudian yang mereka harapkan? Mereka ingin mengharapkan dapat pahala dari Allah tapi kemudian dampak pahala itu apa yang terjadi? Mereka punya rasa ketenangan. Mereka nggak takut, nggak khawatir, dan berbagai macamnya. Jadi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi, bersedekah, berzakat, berwakam. Bukan hanya sebatas ketika kita bisa mengumpulkan harta atau keuntungan dari setiap bisnis kita. Ada-ada sekalian, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hari ini kita akan melaksanakan UTS. Nah, baik kita akan mulai UTS kita di hari ini.